Kembali lagi di channel saya, Sudipana Channel Nah, hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah proyek besar di D2 Yaitu Link 777 Atau yang biasa dikenal dengan D2 Family 77 Mungkin Anda juga pernah melihatnya di platform D2 Mungkin juga sering terkecimpung di dalamnya Nah, untuk pada hari ini Saya ingin memperkenalkan kepada sekinian semua Terutama untuk D2 berasal dunia Tentang proyek Link 777 itu Yang merupakan inisiatif dari Mr. Renata Mars Untuk memajukan platform D2 dan juga Steemit Nah, tujuan dari proyek ini adalah Untuk mengundang investor-investor luar Untuk bergabung berinvestasi agar D2 platform maju dari yang sebelumnya Selain itu, fungsi dari Link 777 ini Untuk support anggota komunitas saling mendukung satu sama lain Oke guys, untuk lebih lanjut Saya akan di pada kesempatan Link 777 ini Saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang saya Nah, sekarang Dengan ini mungkin Anda akan kenal saya Ketiga, selamat menekat Terus ketika, dalam program perkenalan Link 777 ini Saya diperlukan yang pertama dari Anggota komunitas Link 777 ini Untuk menjelaskan atau men-share Dari mana berasal, 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 mempunyai komunitas Apa yang saya berpunyai selalu proyek, apa yang saya menyediakan diri itu Kemudian tidak bukan apa yang saya berpunyai Dan saya berpunyai bagian tentang cerita-cerita mengenali awal, berasal, berasal, berasal Video kali ini saya akan menjelaskan semuanya tentang 7 poin itu dalam video link, video link, serbun-serbun-serbun Nah, oke guys, selamat menjelaskan pertama sekali tentang siapa saya Oke, oke guys, tentang mengenai siapa saya Saya adalah dengan nama username Sudut Pandang Tapi nama asli saya Deddy Mulyadi Yang sering dipanggil dengan Deddy Sedangkan nama yang saya gunakan sebagai user di streaming atau platform di Youtube Itu merupakan brand saya Karena Sudut Pandang itu, nama Sudut Pandang itu saya gunakan di seluruh sosial media saya Masuk blogger Yang berkampung di Youtube Steemit juga Youtube juga Kemudian Wordpress saya gunakan juga nama Sudut Pandang Kemudian channel Youtube saya juga Sudut Pandang Dan banyak lagi platform-platform yang untuk berkarya Semua saya gunakan atas nama Sudut Pandang Sudut Pandang itu merupakan brand pribadi saya Merupakan jenis saya Dan itu akan saya gunakan semua di sosial media yang akan saya gunakan Itu yang pertama Oke, sekarang yang kedua Yang kedua tentang asal-usul saya Saya berasal dari Indonesia Saya kompong Indonesia Dan Berada di Provinsi Aceh Mungkin anda bisa tahu kalau anda penelusuri kita Atau Google Mark Yang akan ada Di Apa namanya Di ujung Indonesia Itu namanya Provinsi Aceh Nah Yang ketiga tentang profesi saya Memang di Link 777 ini Menganjutkan setiap anggota Project Link 777 ini Atau menyampaikan profesi dia Tapi untuk Saat ini Saya belum bisa menjelaskan Profesi saya Yang Sebenarnya Itu Itu akan Saya sampaikan Dan mungkin akan terlihat sendiri Di konten-konten saya Bila anda mengikuti konten-konten saya di Youtube Atau juga mengikuti tulisan-tulisan saya di Istimu Nah yang ketiga Tentang komunitas yang saya Tugang Atau komunitas Mana Yang saya Berkecimpu Terutama sekali Adalah Dekom Indonesia Dekom Indonesia itu merupakan Sebuah komunitas Youtuber Sekelompok Youtuber Indonesia Yang Aktif Membuat konten Di platform Dekom Maka Kami semua Menamakannya Dengan Dekom Indonesia Dan kepanjangannya Youtuber Komuniti Indonesia Nah Tentang Project saya Dekom Indonesia Karena saya adalah Merupakan salah satu Anggota Di Youtube Family Video Atau Link 777 Yang Merupakan Inisiatif Cantik Dari Sebenarnya Project saya adalah Untung konten Project Konten itu Youtube Yaitu Persatuan Dekom Dekom Indonesia Yang saya sebutkan adalah Komunitasi Indonesia Itu juga Merupakan Project kami Yang Maksudnya adalah Perkumpulan Komunitas Dekom Indonesia Berkumpul semua Dekom Indonesia Kemudian Saling berbagi Berderivasi Secara membuat Konten Dan saling Men Support Antara Anggota komunitas Di dalam Membuat Konten Yang terutama Sekali Adalah Saling berbagi Tentang Ilmu Dan Cara Nah Intinya Adalah Project saya Content Sent In V2 Ini Project Nah Kemudian Ponding yang selanjutnya adalah Tentang Dab-dab yang saya sukai Nah Sekarang Saya akan menjelaskan Dab-dab yang saya sukai Dab-dab yang saya sukai di Sting Pertama sekali Lidup Karena Lidup adalah Salah satu tujuan Komunitas Dekom Indonesia Yaitu Kreator Konten Menciptakan Konten Konten Kreatif Kreatif Dab-dab Atau Aplikasi Sentralize Yang Saya sukai Tapi Masih Selain D2 Tapi Terutama Dalam D2 Nah Yang kedua Estir Tapi Sebelum saya menjelaskan Mengapa Saya suka Estir Saya jelaskan dulu Mengapa Saya ada di D2 Saya Berawal Dari Youtuber Dan Di Indonesia Juga ada komunitas Youtuber Indonesia Saya berawal dari sana Dan Anda juga bisa melihat Youtube saya Senior Youtube saya Yaitu Sudut Pandang Journey Anda bisa Di Google Atau langsung masuk ke Pencarian Application Youtube Anda bisa klik Sudut Pandang Journey Sebenarnya Anda akan melihat channel saya Itu adalah channel saya Itu channel yang terbaru Tapi sebelumnya Saya sudah Ada channel Tapi sudah Dibunet Bukan dibunet Ditangguhkan Selama 6 bulan Padahal itu channel Sudah Saya Ciptakan Semenjak 2011 2011 2019 Dan Exensinya Sudah aktif Sudah ada penghasilan Tapi Ingat Semenang Sekarang ini Sudah ditemukan Sehingga Di Terima kasih Sekarang Sedih Terima kasih Semoga ini pisan-pisan yang bisa berusaha sendiri terutama dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih